Halo guys, halo everyone Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Masih di channel Serba Serbi Kali ini aku ingin Berbagi menu Cara membuat Karedok ya guys Disini ada bahan-bahannya Cara membuat karedok Disini ada bahan-bahannya Mentimun Disini ada kacang panjang Disini ada kol Disini ada tauge atau kecambah Disini ada Ada kacang tanah Disini ada cabai sama bawang putih Lalu ada kencur Aku ngambilnya kencur Kencur yang boder Biar cepat Cepat digerusnya kayak gitu Oke guys Caranya bagaimana Ini kacang tanah Sama cabai Sama bawang putih, sama kencur, sama Garam, jangan lupa dikasih garam Sama gula, sama penyedap rasa Aku gak taruh disini ya guys Lalu bisa kalian Di blender Atau bisa kalian diulek juga Bisa gak apa-apa Kalau diulek lebih sedap sih Katanya ya Lebih sedap Tapi aku kali ini Dibikin blender Jadi Kacang tanah Sama cabai, sama bawang putih Sama kencur, sama garam Sama penyedap rasa sedikit Sama gula Di blender jadi satu ya guys Dikasih air Di blender sampai lembut Dilihat dulu Apakah udah lembut Apakah masih Ya Kalian ngerti juga kan Dikasih air Kalau masih kental Dikasih air Jangan terlalu kental-kental gitu Lalu Ini timunnya guys ya Timunnya nanti dipotong-potong Ini kan udah bersih Dipotong-potong Segi empat Segi empat Kecil-kecil Dipotong Segi empat Kecil-kecil Lalu ini kacang juga Kacang panjang ini Dipotong-potong Segini guys Segini panjangnya ya Jangan terlalu panjang-panjang Segini Cukup segini Dipotong Segini Biar Kalau kecil-kecil kayak gini Kan bumbunya meresap ya guys ya Lalu disini ada kol Kolnya juga dipotong Kecil-kecil Lembut-lembut Kecil-kecil gitu Biar dimakannya enak gitu Jadi bumbunya bisa meresap Masuk gitu Jadi gak berasa kol kayak gitu Dan ini kecambahnya Kecambahnya Kalau aku sih dibuang Ini aja Bagian kakinya aja dibuang ya Kalau kalian ingin Ah katanya ini terlalu panjang Katanya harus dipendekin Jadi boleh Dijadikan dua kayak gini Dipotong jadi dua Kalau aku Cuman dibuang yang bagian bawahnya aja Udah kayak gini ya guys ya Lalu setelah ini Kacang Kacang tanah Sama cabai Sama bawang putih Sama Sama ini Sama kencur Sama gula Sama garam Tambah itu Penyedap rasa sedikit aja Sama air Lalu di blender Setelah di blender Di blender Di blender Sampai lembut ya guys ya Sampai lembut Dan jangan terlalu Kental Jangan terlalu cair Sedang-sedang aja Semua apapun Harus sedang-sedang aja ya guys ya Lalu ini kan Udah dipotong semua ya Bahan-bahan ini kan Udah dipotong semua Dan disini Tarang Guys Disini aku udah Ini yang udah jadinya guys ya Namanya juga Video no edit ya guys ya Jadi disini ada Ada ini ada Ada keredok yang udah Jadi Gak tau di Di tempat kalian Namanya apa ya Kalau di tempat aku sih Namanya keredok ya guys ya Disini ada Ada timun Ada Kolnya Ada Ini cambahnya Atau toge Ada Kacang panjangnya disini Dan ini Ini kacang tanah Yang masih utuh Ditaburkan di atasnya Biar Biar dilihat Menarik gitu Biar tambah Selera makanya Tambah Tambah Bertambah Tambah gemuk nantinya Gak Jangan Jangan takut gemuk guys Ini Makanan gak Gak bikin gemuk Soalnya ini semua Sayur-sayuran ya guys ya Ini malah Tambah sehat Ini Kiranya Udah sampai disini ya guys ya Mudah-mudahan Resep ini Bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa Subscribe Like Comment Dan Tekan tombol loncengnya Biar semua video yang aku upload Kalian bisa Langsung lihat Insya Allah kalian Ya jangan lupa dong Harus di like ya Harus di komen Harus di subscribe dong Tolong deh Kita saling support deh Mudah-mudahan Kita masih saling support Mudah-mudahan Kita masih saling mendukung Satu sama lain Mudah-mudahan Kita Sukses semuanya Kedepannya Mudah-mudahan Kita selalu Diberikan kesehatan Diberi Rezeki yang halal Yang borokah Mudah-mudahan Dikasih kesehatan Sehat dunia Mudah-mudahan Mudah-mudahan Selalu Sehat Ya guys Bilhana Walsifah Tinggal makan Tinggal Siap Dimakan Ya guys Cukup sampai disini Mudah-mudahan Resepku kali ini Bisa Bisa Menggugah selera Makan kalian Mudah-mudahan Kalian Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan tekan tombol loncengnya Biar semua video Yang aku upload Kalian Bisa langsung Lihat Oke ya guys Ya Mudah-mudahan Kalian suka Sama resepku Kali ini Maklum Ini Videonya No edit Guys Biar jangan Ribet-ribet Kayak gitu Pakai simple Simple aja deh Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Buat Kita semua Buat kalian semua Ini kan Makanan Sehat Buat kita Jadi harus Makan-makanan Yang sehat-sehat Dan harus tetap Jaga kesehatan Kalian Tetap Pakai masker Tetap Jaga Jarak Tetap Dijalankan Semua Anjuran Pemerintah Apa-apa-apa Tentang Ini Menghindari Virus Corona Sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye See you selamat menikmati